Pemirsa saat ini masih banyak membawa acara atau MC yang tidak mengerti tentang tata cara adat pernikahan Hal itu membuat HIPAPI Indonesia berupaya memberikan ilmu tentang tata cara pernikahan dengan adat Sunda, Jawa, Minang, Palembang, hingga nasional dan internasional melalui sertifikasi internal Masih banyaknya pembawa acara atau MC yang tidak mengerti tentang tata cara pernikahan dengan adat daerah di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi perkumpulan pembawa acara pernikahan atau HIPAPI Indonesia Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum HIPAPI Indonesia Budi Prayitno Usai Munas, kedua HIPAPI di Kota Bandung Karenanya pihaknya pun berupaya memberikan ilmu tentang tata cara pernikahan dengan adat Sunda, Jawa, Minang, hingga Palembang kepada para pembawa acara melalui sertifikasi Saat ini sudah ada setidaknya 160 pembawa acara yang tersertifikasi Sertifikasi internal HIPAPI Indonesia ini memang program kita yang boleh saya bilang adalah program unggulannya HIPAPI Indonesia Baru yang berjalan kurang lebih sekitar 2 tahun ini dan memang ini banyak manfaat yang dirasakan oleh teman-teman Lebih spesifik, terutama yang ingin mempelajari ilmu tata cara ada jawab disitulah dikembangkan Mulai dari prosesinya silaman, midodaran, maka tiga panggil safety dan sebagainya Jadi tata cara ada sudah sama juga akan digali Dan disampaikan tentu kita mengundang pembicara-pembicara orang-orang yang memang sertifikat itu sendiri Dengan sertifikasi tersebut diharapkannya adat istiadat dalam pernikahan di berbagai daerah di Indonesia Dapat tetap lestari dengan tata cara yang benar Budi Hartati, Bandung TV